Hai, sebelumnya sorry banget ya kalau di video kali ini tuh audionya kurang enak didengar soalnya gak tau kenapa file rekaman suaranya itu rusak gak bisa dibuka jadi ini pake suara asli dari rekaman videonya ya mungkin kedengeran kurang nyaman tapi ya mudah-mudahan nextnya lebih baik lagi ya thank you, masuk ke videonya Hai, hai semuanya, gue Zeno hari ini gue pakein lanjutin lagi mainin game Dorgena gue gak sabar main selesain tapi gue gak bisa langsung mainin sampe kelar gitu masalahnya nah, padahal gue penasaran banget pengen main ini langsung kelar oh iya, karena game ini itu game dari Perancis kayaknya sih gue pengen ganti dah language-nya itu di Perancis eh bukan language-nya, voice-nya jadi suara dari yang isinya itu gue pengen coba dengannya di bahasa Perancis kayaknya bakalan lebih ngena sih kayak gue nonton film-filmnya dari Perancis gitu feel-nya kayaknya lebih dapet menurut gue mungkin 2 episode awal itu pake bahasa Inggris tapi di episode selanjutnya gue bakalan pake bahasa Perancis bukan gue yang pake bahasa Perancis tapi karakter di game-nya ya karena gue gak bisa baca Perancis sama sekali tapi gue suka banget denger ya yaudah kita langsung masuk ke game-nya ya yuk chapter 3 ada marker oke kita bakalan ke pasar hari ini sebetulnya kita cek-cek dulu ya dimana bisa itu kucing punya kuncinya ini bakalan berapa banyak ya dinget yang di habisin buat di masing burger disini tuh lembah banget tapi kalo musim panas ini tempat yang teduh karena ada di bawah bayangan gitu gue sih ngeluhin controller ini joysticknya kurang gitu enak gue harus pinter-pinter dia tau banyak tempat daripada gue dia udah bisa dicip lagi apa nih itu ya ayunan pohon ini pohon ini kayak bisa nyimpen rahasia rahasia apa tuh oke 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 pinggirin semak-semaknya ini udah udah gak sih oh pintu oke 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 Seperti tukang kebun profesional Minggirin gitu doang udah kayak tukang kebun profesional This place, I remember this place, gue inget tempat ini Tempat apa kayak ini? Ih lucu banget tadi buat tempat gue kucing What a lovely little spot Oh itu dia Gue liat lho Kucing lapar Terus ini samperin lagi Abur lagi Ini bukan pet symmetry Ini kepon Polang Kalau guna kutip dia Dia bakalan hilang berhari-hari Mungkin makanan bisa Nangkep dia Gue yakin ini punya sesuatu untuk dia Oke kita cari Ini nah Jamilan Senang kita gak usah main Kita balik lagi ke rumah dulu Untuk cari jamilan Ini apa sih Surat Terus ini Handphone Handphone nya bisa apa sih Ada suara itu aja lho sinyal lho Udah ya cuman dua itu doang ya Buat check to do list sama Giant message Gak bisa main snake Cari di dapur Oke ada pesan Dari Dom Hah? Dominic Toretto Don't push your staff to heart Jangan terlalu maksain diri lo Kata terapis Lo gak bakalan bisa Kamu gak bakalan bisa Menyelamatkan semua orang Lidah hobbit Dari Dari dom ya Dari dom Smelly said that Stop calling Hobi Cukok Hmm Kayaknya ini Menarik Stop calling Ya Ya Gue gak nyangka dia Ada hubungannya sama Dominic Toretto Hehehe Oke Kita cari Sesuatu yang bisa Nyari Yang bisa dapetin perhatian Si kucing Ya Ya Benar Ada Palnya Sebenarnya Never open Hmm Jadi Lora gak pernah Makin ini Apa nih Sardine Wow Kita explore dulu kali Nah Ada surat lagi Kita baca ya Dear Nora and Edward 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 Aku harap kalian gak keberatan Aku ngirimin surat ini Edward dan aku Belajar bersama Untuk beberapa tahun Sebelum Kita tuh Saling berpisah Aku bangga pada diriku Karena udah jadi bagian dari Keluarga kamu Dan seperti yang kau minta Aku ketemu si Aku ketemu dengan Fabri Dan bergitu si Tentang keinginan dia untuk Bercipuk di dunia militer ya Awalnya aku kaget banget sih Karena ngeliat dia tuh Berubah banget Selama bertahun-tahun terakhir ini Dari Anak laki-laki yang Kediam Dulunya Sampai sekarang aku jadi Laki-laki muda Laki-laki muda Jadi pria muda yang Sangat kompleks ya sekarang Nilai-nilai dia di sekolah Nilai-nilai akademisnya dia tuh juga Mantep ya Tapi aku punya kerangguan Dengan sekolah militer yang Udah dia daftar Apakah itu baik Untuk Keadaan pikirannya dia saat ini Boleh gak Kalau aku Kasih rekomendasi Untuk coba Boy Scout ini Pramuka kan Gak beda kan Untuk coba pramuka Atau mungkin tempat Lain dimana dia bisa fokus Dalam Hal empati dan komunitas Jaga diri kalian ya Aku harap sih bisa Nyamperin Rumah kalian yang menyenangkan Itu di door game nya Sud Mark Oke Dekat surat di youtube Jangan bilang surat juga di youtube Di koleksi Banyak sekali ya ini koleksi Studio flat pertama ku di Paris aja Dia lebih kecil daripada pantry Parah banget Enggak dong itu pasti Hyperbola Atau starclass Gua gak paham Ada The home matrix Hmm Kayaknya cukup nih Oke Kayaknya cukup tapi Karena kita udah masuk chapter 3 Tiap masuk chapter itu sebaiknya kalian explore kalau ada waktu Jadi gue pengen coba explore dulu Kalau gak ada apa-apa nanti gue potong Langsung ke Mana tuh Langsung ke Taman belakang yang tadi kita ketemu cuci Oke Ini adalah Soraku 7 Di April 23 Eh 23 April 2002 Dari temennya Nesimov Luyao Gua gak bisa baca ini Notarisnya dia Dari Bordeaux Perancis Dear Nora I'm sincerely sorry Aku turut prihatin Ngedenger Berita tentang Kesehatan kamu Aku yakin Masih ada beberapa hiburan yang bisa kita temukan Setelah kita Tahu ya Berapa waktu yang Masih kamu punya Apakah Dia udah tau gitu Maksudnya Dari kalimat ini Kapan dia akan meninggal Aku ngomongin bebas kayak gini tuh Karena Kita kan teman Dan Aku tuh udah terlalu banyak ngeliat Keluarga yang hancur Setelah Sudden Pass Kepergian Memendadak Sepertinya Kau minta Ini udah diterima Dan aku bakalan ngurusin ini secepatnya Aku akan liat Apa yang bisa aku lakukan dari sisi aku Ada kemungkinan sih kamu harus Datang ke kantor aku yang ada di Bordeaux Di beberapa minggu depan Untuk menandatangani beberapa dokumen Kalo kamu mau Kita juga bisa Ingat-ingat Waktu Mendiang suami kamu Itu ngajarin aku bahasa Perancis Ngajarin grammar Sama spelling Berarti dia bukan Orang Perancis asli kan Ada yaunya sama Ya dengan Terimakasih yang Gak terhingga Untuk kata-katamu Dan perbuatan kamu Oke Eh Seluruh Tadi gue belum liat sampe bawah Bawahnya ada Enggak ada ke stand balong Oke Kita harus Raji-raji es Baru pas ganti chapter Nanti itu terakhir Yang atas dulu Aku capei juga Harus ke situ lagi Situ lagi Gak bisa Gak bisa kan Selatuh ya Biasanya Dulu kan Pohonnya kan juga kecil Sekarang jadi gede Henry Gak bisa Tidak Alle Tidak haga Emang nggak ada apa-apa lagi ke saatnya keluar kita aku harap aja masih lapar kucing nggak bisa nggak bisa apa-apa kita kasih Hello kamu 3 oksian kita nggak suka tapi kucing kita suka kita coba aja Oh ada gininya juga oke sini dong kita pancing ya oke 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 jadi kita sabar nungguin dia kelar makan dan baru lempar lagi tunggu bisa nih sergap oke aduh ada angkurannya iya artinya tuh kucing nyaman kucinya sudah dapat kucinya jadul banget sih cuma kecil ya kucinya kayaknya kalau yang gede itu kan gede lu biasanya kan kucing segede-gede jaman oke open the cave door oke kucingnya ngikut nggak nggak bisa diapain lagi jadi bisa oke aku harap kuncinya berusir oke belur lain nggak jatuh lagi ya aneh banget enggak puter ayah lepas oh baik pas BK ya berhasil masuk ada lampu ya apa nih surat lagi nanti kayaknya itu penting gue cek gini dulu kak ada file yah kok kira tapi ini langsung ke event gak sih ya aku udah restart ini terus lagi ngulang ya dari sini ternyata mudah-mudahan nanti kalau udah kelar ini surat yang tadi masih bisa diambil jadi kita langsung masuk aja gue pikir yang event tuh surat ini ternyata kayak kayaknya kebelah ya 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 kuncinya di atas banget tuh jelas get ready oke siap-siap ya tiba-tiba ada huruf gitu exciting nah apa-apa kebedak oke ini udah seminggu cukup juga ya kemarin satu hari dua hari kayak berat banget eh tau-tau udah seminggu aja terus siap-siap tapi kok tadi ga ada tulisan ganti baju kayaknya ke situ disuruh apa sikat gigi tapi pipis dulu oke wow koordinasi banget ya ini oke taruh ini kumurnya gimana oh ini ah belum di siair kan tiba-tiba udah kumur aja aduk aduk kenapa udah kayak tali yang kemarin oh ganti baju sih ini kopi geram i'm done siap o di siap di siap di siap di siap di siap ada sesuatu yang berjalan, dan dia tidak pernah berbicara itu sebabnya saya tidak menginginkan ini harusnya ambil bangku bangku ini kah? nanti keluar tergering-gering tadi malam nonton musik video rock sama nenek dan itu sangat mengejutkan neneknya suka musik rock waktu muda atau tua ayah itu kelihatan serius nah disini kita juga diajarin sih kayak di dalam rumah kita tidak bisa lari-larian tapi kalau di luar rumah kita bisa lari dulu kakek sering masak disini seperti ya belum ada yang nyala-nyala bukan no cookies cuma ada cookies, biscuit cuma ada barang-barang aneh yang gak pernah denger ada strawberry terus belakang ini enak ya pakai bahasa Perancis dengerin gue sih suka ya ini gak bisa diambil gak bisa oke kita ke garden depan siap-siap untuk ke pasar harusnya tapi kenapa ada kayak kayaknya naik pasarnya eh ke pasarnya naik kayak kok gue kembali sih eh aku gak yakin sih kalo kamu itu mau bantu aku tuh gak tau sama sekali tentang berkebun nenek dan sekarang bisa gini kita mulai denger sesuatu yang lebih gampang kenapa gimana kalo kamu trowel trowel itu apa oh kayak cangkul kekecil gitu main trowel aku juga gak tau trowel untungnya dijelasin sih wits bentar 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 kok itu ada yang nyala auto nah kan tuh ada kata-kata juga wah bener-bener kita harusnya explore banget ya karena kalo yang words itu dia gak keliatan lama sekali kalo dia itu ada kata-kata disitu eh kita bisa ke belakang jadi gak ada petunjuk ya tiba-tiba muncul ya nah kalo si stickers gitu baru bisa ini kayaknya tempat yang enak buat baca-baca baca novel buku enak sih ada taman gitu ada kolamnya gak ada suara aneh mungkin pohon ini kok kok dia mundur oke oke ini cekap lagi oke looks really good we should make a salad kita kita harus di bikin salad nih liatannya enak nah itu ada stika oke it's 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 masuk ke chapter 4 masing masing aku penasaran sama surat-surat ini trowel oke iya nah ini bener kayak skop kecil skop ya bukan cangguk loh kayak ini belakangmu belum trowel eh iya itu trowel tuh kayak kayak apa ya bukan sendok semen dia sokok kecil sih hehehe apa sih lumayan lama ya ngambilnya baik-baik aja kan nenek punya kayaknya iya itu punya ayah dulu tapi udah rusak oh no coba aja kalo aku bisa kayak berkayak yuk sekarang kita fokus untuk berkebun ya hari ini aku pengen kamu nyabut akar-akar ini iya iya oke ada activation activation bentar-bentar nanti kayaknya aku liat ada titik-titik gitu ini untuk cabut-cabutin oh kita gerakin kanan kiri wah menarik jadi ayah tuh punya kayak ya iya dulu kakek kamu kamu dan papa kamu dulu tuh suka berkayak ya papa kamu sih enggak benar-benar suka oke kita tarik-tarik terus sambil ngobrol-ngobrol terus gimana bisa kayaknya hancur kayaknya tuh nabrak batuan-bebatuan gitu waktu hari itu keceng banget Smash ukuran bukan Smash yang keren maksudnya Smash itu luka hantem wah keren juga gitu maksudnya Smash keren kita bisa betulin kayaknya enggak aku harus kita lihat harusnya sih namanya kalau yang baik bakal mengusahain ini seru aktifitas simpel kayaknya udah kelarin oke sekarang kita tanam sesuatu ya kita gali lubang dengan towel ya oke man oh ini ada satu lagi apa sih ada thyme sage skin harusnya terus ada rose pasti suka rose gak mungkin thyme sama sage tetangga ku ngijinin untuk memotong semua nawar dan Agustus ini ada waktu yang tepat untuk menanamnya oh bisa di change kita cek dulu aja Sage itu favorit nenek sih cocok untuk saus tomat bikin jadi lapar gue favorit nenek itu thyme cocok untuk memasak dan untuk teh herbal gak bakalan salah deh kalau menanam thyme hmm apa ya kesukaan nenek apakah kita harus menanam tumbuhan kesukaan nenek tumbuhan yang gak pernah salah eh gimana ya ya gitu rose aja oke ini aja mawar punya duri tapi itu bakalan jadi cantik suatu hari oke kita tanam mau ore dimana sih oh gak ampun sekarang isi dengan tanah isi lubangnya dengan tanah dan bikin kayak gunung kecil gitu supaya tanamannya gak goyang oke hmm wow menarik kayak bocah sih game nya tapi menarik aja gitu untuk menanamnya kita butuh matahari dan waktu dan air exactly kalau kamu butuh menanam sesuatu kamu pasti butuh air yang banyak yang bukir kita yang mati ya oke jangan sampai salah nah harus aman deh apa nih stiker rose hmm kalau mau lengkapin stiker nya berarti harus main berapa kali tuh ya untuk dapetin time sama stage nya tapi mudah-mudahan langsung dapet true ending sih gue gak mau harus mengungkapin demi dapetin true ending oke kerja yang bagus aku kayaknya butuh beli beberapa barang dari pasar deh dan mungkin kita bisa beli beberapa barang untuk keperbaikin tayaknya di mana jadi maksudnya itu bisa dibutuhin itu iya dong kita butuh beberapa jenis lem dan mungkin beberapa kayu juga untuk ngebenernya gak benerin lubangnya wah beneran kita bisa betulin ya iya bisa yeay oke jadi nunggu apalagi oke kita ikuti nenek kita ke pasaran ke pasaran ke pasaran ke pasaran udah makin ini ya makin ngebonding ya ke pasaran ke pasaran ke pasaran ke pasaran ya 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 oh yo apakah apakah ini akan ini ini dan ini lu kalau pakai suara tw gua harus baca subred jangan bilang ini ada stiker-stiker tersembunyi atau kata-kata tersembunyi nengenya bisa ya lancar-lancar juga bahaya banget lu main game ini cuma kerjanya wah 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 kumis doang ya kerjanya rame ya iyalah kalau nggak rame bukan pasar badal banget kasih apa oke kita unlock di lokasi yang lagi mantap selamat datang di pasar banyak orang ya gila banget aku udah kasih tau sebelumnya kita tuh nggak ngomong crazy tapi iya rame nih aku tulis nih nanya tulis apa yang kita butuh beli kalau mau nggak ngerjain itu semua nah aku tapi mama tuh nggak pernah nginjinin aku belanja sendirian katanya itu terlalu bahaya aku percaya kamu sekarang kamu tuh udah 12 tahun nene nggak bakalan jauh-jauh nene cuman lagi pengen say hello aja ke temen-temen nama nene keren oke kalau gitu aku bakalan balik dengan ngebawa seneng oke udah 123455 orang ih lucu banget nggak mungkin dong kita bisa interaksi semua oke apa aja yang kita beli nih ada baget terus lem kayu lubang itu apa lubang terus ada bibit tomat sama susu oke kita beli beli ini toko siapa nih masuknya lawat gimana ini oh nggak gimana kabari oh iya kabari masuk sini iya dong iya dong aduh iya salah satu yang gue peluhin nih ini sih kontrolernya nah kita disini beli batu halo pak gimana pak mau beli emily baget tolong please sure do you bro thank you oh kamu sopan sekali padahal gue nerjemah ini nggak sopan have a great day oke kita udah dapet bagetnya baget terlalu dipentung bahasa indonesia itu terus kita terus kita untungnya sih nggak ada pembayaran harusnya menurut gue sih menurut gue nih harusnya ada pembayaran dikasih uang gitu jadi ada pembelajaran dari hitung-hitungan juga harusnya lebih kompleks sikit gitu ini kayaknya sih blue ini jadi satu tempat terus rubah sama tomato seed juga satu tempat terus susu ini ada jualan eh wait ah justika luar lagi pagi halo cantik kamu mau apa butuh ini bibit tomat kamu tuh ini ya cucunya Nora ya bener kan iya aku bener master nature kayaknya ini dah bibit yang dibutuhkan makasih banyak oke kita beli bibit doang rubah itu apa gue belum tau rubah itu apa soalnya terus kita ke om-om kita searching dulu skipper nah ada lagi kan tuh gue nang ambil lah itu wih controller gak enak bener salah satu kelemahan gerak ini susah gitu nah dia punya gejo butter tapi gak ada susu kalau kamu punya susu gak saya punya deh bentar ya wah abis pasti ini ulah si anak gitu si anak yang mana ada pecuri disekitar sini dan dia sering banget bersio dan bikin orang-orang pada marah ini pasien banget berarti misi kita untuk mencari orang yang bersio di depan itu apa ya apa ya ini susunya gak ada tuh udah dicorek ini 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 dia tadi sih belum mendengar yang bersih pagi aku butuh rubah aku gatau sih itu kayak gimana ada tuh disana ini tuh buat payah atau untuk selan aku juga aku cuman bilang rubah aja kalau itu kamu coba ambil yang hijau sama yang merah jangan biarin jangan diemin terlalu lama ya sebelum kau makan ini daunnya hijau terus batangnya merah apa itu bahasa indonesia enggak deh sini ada kan di ujung jalan ini semua tempat ada tulisan ini ya berarti tadi ada yang gak gua dapet ya ah bodoh kan gua juga gak mau belitin juga udah banyak yang ketinggal jadi gua akan cari sebisa gua aja halo halo nana dan aku butuh waterproof blue sama beberapa kayu kita bakalan betulin kayak oh sorry kamu terlambat stok terakhirnya itu baru aja di curi beberapa menit lalu banyak curi ya ya kan tuh di curi sama berandalan itu ya anak kecil seumuran kamu tuh oke tapi kayu sama kayu indep hmm hmm berarti ini anak nyuri susu sama lem ya buat apa mau punya semuanya udah dapetin semuanya hampir aja aku gak dapetin susu oke kita bisa dapetin susu dari tempat lain ya dan juga lem dan kayu hmm katanya soso katanya anak-anak yang nyolong semuanya anak kecil mungkin dia masih disini hmm gimana ciri-ciri dari penciri kecil ya dia katanya suka bersio itu doang sih yang ku tau oke kita cari aku gak suka ya 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 oke ya ya ada suara gak mantap ya nggak kabur tau gak sih Inikah Oh itu itu muter-muter bayi gue tungguin disini aja harusnya lewat lagi kok ga lewat kenapa tadi mulai lewat oke gue tungguin disini aja disini soalnya paling gede sabar sabar yuk lewat 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 susah ya selamat menikmati cepetan sekarang gue kecepetan oh ternyata disini lebih gampangnya sepetan 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 oke sepetan oke sepetan sepetan oh sepetan sepetan akan ya ya sepetan dia berpindah, itu satelit dan yang gede, biru, itu bintang ya itu serius, bintang paling terang yang bisa kamu lihat, seperti kamu ya ini gue juga suka lihat banget gue juga suka banget lihat ini di dekat rumah gue, ada pokoknya bintang terang gitu maksudnya gue lihatnya di rumah gue ya bukan di dekat rumah gue aduh ngaco deh gue ngomongin aku tuh bukan bintang hampir oke kasih tau nenek, gimana hari ini? apa yang kamu rasain? happy, excited, awesome awesome, awesome video was awesome tapi besok kan kita bakalan betulin kayaknya ya dan aku gak sabar sih pengen betulinnya aku juga rasain yang lain kami dan kayak gitu bakalan luar biasa juga ya kita bakalan betulin itu besok ya ya thief market traders hmm thief thief ya aku seneng banget sih kita bisa nangkau pencuri itu ya kamu dan kamera kamu seperti reporter yang profesional aja ya jadi babak pertama dari libulan kamu udah selesai nenek yakin babak kedua bakalan lebih baik ya aku tau itu bakalan lebih baik apa yang salah ini? apakah kamu khawatir sesuatu? itu enggak enggak cuma aku abis mikirin pencuri itu aja aku cuma mikirin gimana kalo dia itu dipaksa untuk mencuri atau itu cuma kayak permainan aja oh well itu misteri yang lain yang harus dipecahkan ya untuk brilliant reporter kita aku bukan reporter nek buku binder itu kayak poran kan iya 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 mungkin nenek bener by the way saat dia bikin halaman ku oke kita kreasikan halaman lagi apa ya tadinya market mana sih ini ini market ya iya ini market ini market ini market ini terus foto oh iya gue lupa bisa diratur udah lah apa ya nah ada satu kata yang ilang wah bener di yang pertama tadi tuh wisters visual tiff misterius sama crowd eh aduh aduh gue lupakan dulu ya enaknya yes ini tiff 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 misterius dan crowd teman tampon tiff man hey tiff Suratnya masih ada Oke, cerita langsung ya Gak kayak di chapter sebelumnya ya Pas kita balik dari flashback Itu kita bisa explore sedikit Tapi gue liat itu masih ada surat ya Mudah-mudahan bisa diambil Gue harap sih gitu ya Supaya gak ada surat yang miss Karena surat ini kayaknya penting gitu Di cerita ini Gue lebih tarik untuk koleksi surat Dibanding koleksi sticker Kata-kata dan lain-lain sebagainya itu Ya, tapi ya Kita cukup tinggal udah kelar Kita tadi udah ke market Pasar beli-beli barang Seru banget Seru mainin ya Meskipun Kayak cuma gitu-gitu doang Tapi menarik Ada sesuatu yang menarik aja buat gue pribadi Gak tau buat kalian Tapi gue udah bener banget Terus Karena gue maininnya ini Pake bahasa Perancis ya Si voice-nya Gak tau kenapa Feel aja jadi lebih Berasa aja gitu Untuk mainin game ini Meskipun nih Meskipun Waktu gue lagi mainin Gue harus jalan Sambil baca subtitle Kalau pake bahasa inggris kan Sebenernya gak usah baca subtitle Tapi ya Tetep menarik Dan Feelnya jadi beda Dibanding pake bahasa inggris Kayak apa ya Kita berada di dalam atmosfer Yang penuh dengan orang Perancis aja gitu Dan itu yang gue suka dari Nonton film Perancis Karena feelnya beda Musiknya beda Ada rasa yang beda Yang ditawarkan dari Film-film Perancis Dan Itu gue dapetin Dengan mainin game Dodonnya ini Dengan voice Perancis Ya gitu Dodo untuk chapter 3 Kita ketemu lagi di chapter 3 Terus selanjutnya Terima kasih Bagaimana menonton Bye Bye Terima kasih